Halo sahabat Zodiac Harian, kali ini kita berada di hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020 Seperti apa ramalan kamu di hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020? Kali ini saya membacakannya secara urut ya, kita awali dari Zodiac yang pertama Ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan yang terakhir Sagittarius Jadi saya urutkan berdasarkan bulan lahirnya Untuk kamu yang mau tahu di menit keberapa, bisa dibaca di deskripsi Langsung saja kita akan bahas Zodiac yang pertama adalah Zodiac Capricorn Seperti apa ramalan untuk Capricorn di hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020? Di sini ada kartu Pack of Wands, dan di sini ada kartu Five of Wands Di sini berkaitan erat dengan yang namanya rasa kepedulian Kenapa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya rasa peduli? Sepertinya Capricorn sampai pada saat ini di hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020 ini Masih yang namanya mempedulikan segala sesuatunya yang menyepelekan kamu Artinya bisa dikatakan kamu itu peduli sama orang yang salah gitu loh Kamu sudah peduli sama orang, tetapi ternyata kepedulian kamu itu disepelekan gitu loh Jadi hal itu terus terjadi di dalam kehidupan kamu sampai dengan saat ini Di hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2020 Nah hal ini yang seharusnya tidak boleh lagi kamu lakukan Kalau masih terus kamu lakukan, ya maka tidak heran kalau sampai dengan saat ini Ada pergolakan, ada pergejolakan di dalam diri kamu Terus juga saran saya Di hari Rabu ini di tengah kondisi wabah yang sampai saat ini masih belum teratasi Di sini kamu harus percaya dan harus yakin sama dengan kemampuan diri kamu sendiri Di sini ada kartu pack of ones yang menuntut kamu harus yakin terhadap diri kamu sendiri Bahwa dengan keadaan yang saat ini terjadi Kamu sanggup untuk menjalani fase yang saat ini sedang sedikit sulit ini Terus yang terakhir adalah kamu juga harus berani Berani apa? Berani belajar Belajar apa? Belajar untuk mengkontrol emosi Karena kalau kamu tidak bisa mengkontrol emosi Maka kekacauan seperti saat ini itu pasti akan terjadi terus menerus Nah maka di tengah kondisi yang saat ini tidak baik Kamu harus mengkontrol emosi Mengurangi rasa mengeluh Dan harus memperbaiki mood Mood kamu ya mood atau isi hati kamu suasana hati kamu Supaya bisa meringankan keadaan kamu yang saat ini sedang agak sedikit stres Dikarenakan kondisi keuangan yang di hari Rabu ini agak sedikit melemah Jadi perlu yang namanya itu semua Kalau itu semua bisa kamu lakukan Maka untuk menjalani sampai dengan akhir pekan nanti akan berjalan sesuai dengan keceriaan yang kamu harapkan Kalau untuk urusan asmara bagaimana? Untuk urusan asmara sepertinya memang sedikit agak sedikit rumit juga Sudah tahu kondisi saat ini rumit Tetapi malah pasangan kamu ini malah memperrumit atau mempersulit keadaan saat ini Nah hal ini tergantung kamu Kamu mau menanggapi hal yang rumit itu untuk kamu selesaikan Atau kamu mau mengalah dengan pasangan kamu Daripada malah hal sulit ini terus bertambah dan melebar dan merekam mana-mana Dan tidak ada penyelesaian pada ujungnya nanti Oke Ini adalah ramalan untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020 Setelah Zodiac Capricorn Kemudian Zodiac Aquarius Di sini ada kartu Ace of Wands Dan di sini ada kartu Five of Pentacles Di sini kalau bisa saya katakan Di hari Rabu ini tanggal 25 Maret tahun 2020 Kondisi keuangan kamu sedang berada dalam kondisi terkekang Atau istilahnya lockdown Kenapa bisa seperti itu? Karena sepertinya kamu itu menganggap sepele tentang masalah uang Uang bisa dicari Ya memang uang bisa dicari Tetapi uang juga harus diatur Uang memang bisa dicari Bisa dibuang Bisa dimanfaatkan Tetapi uang juga harus diatur Nah kelemahan Aquarius Di bulan Maret ini salah satunya adalah Bagaimana dia tidak bisa mengatur Kondisi keuangan Tidak heran Makanya sejak awal tahun 2020 ini Kondisi keuangan Aquarius sedang Ya kadang baik Kadang buruk Jadi tidak stabil seperti itu Itu kalau dari kondisi Finansial seorang Aquarius Kemudian kalau dari sisi lain Di sini ada kartu Ace of Wands Di sini berkaitan erat dengan yang namanya Tujuan Kebahagiaan Di sini kalau kamu mau bahagia itu ya Tolak ukurnya itu kamu sendiri gitu loh Kalau kamu mau bahagia itu Standarisasinya itu adalah dari diri kamu sendiri Bukan orang lain Kalau kamu menilai sebuah kebahagiaan itu Berdasarkan pencapaian orang lain Aduh kesenggol loh Maka sampai kapanpun Kamu tidak akan merasakan kebahagiaan Karena tolak ukur kebahagiaan yang sesungguhnya Itu adalah diri kamu sendiri Kalau diri kamu sendiri merasa bahagia Dengan pencapaian kamu Nah itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya Kalau kamu melihat orang lain Sebagai tolak ukur kebahagiaan kamu Ya makanya sampai kapanpun Kamu tidak akan bahagia Tapi saya katakan di sini Kamu menilai orang lain Adalah sebagai tolak ukur Atau standarisasi kebahagiaan kamu Itu memang tidak salah Karena apa? Ada sisi positifnya juga Tapi jangan terlalu dituruti Sisi positifnya apa? Melihat orang lain bahagia itu Kamu bisa satu Menginrospeksi diri Apa yang salah terhadap diri kamu Kemudian yang kedua Kamu punya motivasi untuk menyamai Atau bahkan melampaui Pencapaian dari yang orang lain itu punya Kalau kamu berprinsip seperti itu Membandingkan kebahagiaan kamu Dengan orang lain tidak salah Tapi kalau kamu membandingkan Kebahagiaan kamu dengan orang lain Dengan penuh rasa iri Nah itu yang salah Itu yang harus kamu hilangkan Nah saat ini di hari Rabu ini Usahakan kamu tidak dipusingkan Dengan pencapaian orang lain Fokus dengan pencapaian kamu saat ini Fokus dengan apa yang kamu punya Fokus dengan apa yang kamu jalani Itu yang paling penting Kemudian yang kedua adalah Kamu hargai setiap pencapaian kecil Daripada kehidupan kamu Kamu sampai dengan saat ini Tidak bisa atau belum bisa Menghargai pencapaian kamu Jadinya makanya untuk soal keuangan tadi Kamu agak sedikit meremehkan uang Begitu Jadi usahakan hari ini Hari Rabu Hargai sekecil apapun pencapaian kamu Dan yang terakhir Untuk urusan asmara Kamu harus tahu Kapan waktunya kamu tegas Dan kapan waktunya kamu harus romantis Kalau kamu romantis Maka kamu harus tahu juga Waktu yang tepat Untuk mengutarakan Keromantisan kamu terhadap pasangan Tetapi kalau kamu sedang dalam masalah Dengan hubungan asmara kamu Kamu harus tegas Karena kalau kamu tidak tegas Masalah hubungan asmara kamu Malah akan Mengganggu produktivitas kamu Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 ini Oke Ini adalah ramalan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Kemudian selanjutnya Yang ketiga Untuk kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian ada kartu Queen of Pentacles Di sini kalau bisa saya lihat Yang terjadi dengan Pisces Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 ini Di tengah kondisi Yang agak carut-marut Nine of Swords Berkaitan erat Dengan pikiran negatif Seorang Pisces Yang masih belum bisa hilang Mau sampai kapan Pikiran negatif Kamu itu Kamu turuti Kamu masih ada dalam otak Karena begini Kenapa Pisces Selalu dipenuhi Dengan kuasa pikiran negatif Karena satu Negatifnya adalah Ekspektasi Seorang Pisces Terhadap suatu keadaan Itu terlalu tinggi Jadi ketika harapan Itu terlalu tinggi Dan usaha kamu yang rendah Maka ya itu Akan memicu stres Akan memicu rasa depresi Akan memicu tekanan Yang ada di dalam Kehidupan kamu Itu yang pertama Terus yang kedua adalah Kamu terlalu sibuk Berpikir Tapi ragu Ragu Untuk melangkah Artinya apa Segala sesuatu ini Terlalu kamu pikirkan Secara berlebihan Dan Kamu ragu Untuk melangkah Maju ke depan Itu kamu ada Sedikit rasa ragu Nah hal ini Yang sebenarnya Mengakibatkan Kecemasan Di dalam Kehidupan kamu Itu adalah Sisi negatif Pisces Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 ini Tetapi Kalau dari sisi positifnya Overthinking Atau berpikir berlebihan Itu gak salah kok Memang ada beberapa Kasus Pisces Bisa menimbulkan Efek positif Berpikir berlebihan Salah satunya adalah Pisces bisa Menganalisa Dan meminimalisasi Yang namanya Kesalahan Itu bukan berpikir negatif Tapi berpikir kritis Ya itu Pisces bisa melakukan itu Terus kemudian Yang kedua adalah Bisa lebih Merencanakan kehidupan Untuk mencapai tujuan Dengan cepat Atau dengan segera Kemudian Yang harus Pisces lakukan Di hari Rabu ini adalah Bertanggung jawab Terhadap segala hal Apapun Termasuk Dalam kondisi Keuangan kamu Kamu juga harus Bertanggung jawab Dengan kondisi Keuangan kamu Yang Sepertinya Di hari Rabu ini Masih Berada Dalam kondisi Ya seperti inilah Pokoknya kamu tau lah Kondisi seperti ini Kondisi yang agak Sedikit kurang Kurang baik Bisa dikatakan Seperti itu Dalam hubungan asmara Pisces sepertinya Berada dalam kondisi Yang itu tadi Berpikir berleban juga Dalam hubungan asmara Kayak berpikir negatif Sehingga endingnya Malah sedikit curigaan Terhadap pasangan Nah ini adalah Dalam kondisi Hubungan asmara Kamu Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 ini Oke setelah Zodiac Pisces Kali ini saya akan Bacakan Zodiac Aries Disini ada Kartu Tree of Cup Dan kemudian Ada kartu Five of Swords Disini artinya apa? Artinya Buat kamu yang punya Zodiac Aries Disini kalau bisa Saya lihat Kamu sepertinya Ada perasaan Ini Apa namanya? Ada yang perasaan Kurang Di dalam pikiran kamu Di dalam perasaan Kamu Seperti ada Merasa yang kurang Di dalam diri kamu Nah apa yang kurang Ini hanya diri kamu Sendiri yang tahu Kamu harus introspeksi Apa sih Yang kurang Dalam diriku Sebenarnya Nah hal ini Yang sebenarnya Harus kamu pikirkan Dan harus kamu tahu Apa kekurangan itu Nah Kalau kamu bisa Memikirkan itu Dan kamu tahu Apa kekurangan kamu Maka kamu bisa Mengontrol Kehidupan kamu Di hari Rabu ini Dan melawan Segala bentuk Pikiran-pikiran Yang negatif Meskipun terkadang Kamu merasa Tersakiti oleh Keadaan Di saat ini Dan yang Penuh kamu ingat Untuk kamu yang punya Zodiac Aries Bahwa orang lain itu Orang lain bukan Menjadi tolak ukur Kesuksesan kamu Sama seperti halnya Aquarius tadi Orang lain bukan Tolak ukur Dari kesuksesan kamu Maka Yang harus kamu lakukan Di tengah kondisi Lockdown Seperti ini adalah Jangan Meratapi Nasib Dan membuang-buang Waktu Di fase lockdown Seperti ini Ada baiknya Kamu menginrospeksi Kamu mencari Solusi Apa yang harus Kamu selesaikan Di tengah Persoalan Yang saat ini Sebenarnya Kamu hadapi Berbarengan Dengan Wabah Virus Corona Yang saat ini Sedang menghadapi Kita bersama Jadi usahakan Di hari Rabu ini Kamu lebih banyak Menginrospeksi Atau bermuhasabah diri Untuk bisa Bagaimana Kamu menemukan Solusi Dari masalah Yang kamu hadapi Termasuk Dalam kondisi Keuangan kamu Maupun dalam Kondisi hubungan Asmara kamu Oke Semangat terus Buat kamu Arias Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 ini Selanjutnya Untuk kamu Yang punya Zodiac Taurus Di sini Ada kartu Nine of Wands Dan kemudian Ada kartu Pack of Pentacles Di sini Kalau bisa Saya katakan Sekarang Lebih baik Lebih baik Saat ini Di tengah Kondisi Yang carut-marut Seperti ini Alangkah bijaknya Kalau kamu ini Berpikir realistis Jadi kamu tahu Batasan kemampuan Kamu Kalau kamu Tidak mampu Yaudah Tidak usah Kamu paksakan Jadi realistis Berdasarkan Kenyataan Yang saat ini Kamu hadapi Kalau kamu Bisa berpikir Realistis Maka kamu Akan lebih Menikmati Kehidupan kamu Karena kebahagiaan Kamu itu Yang punya itu Kamu Bukan orang lain Sehingga Dengan kamu Berpikir realistis Dengan keadaan Saat ini Kamu bisa Lebih bekerja Dengan maksimal Dan tidak Terobsesi Dengan yang namanya Menuntut Kesempurnaan Karena kalau Kamu terlalu Terlalu sering Menuntut Maka hasilnya Nanti kamu Akan dikecewakan Oleh keadaan Nah kamu Kan udah Sering banget Dikecewakan Makanya Kamu kan Tidak mau Dikecewakan Lagi Nah yaudah Makanya Sekarang Saatnya Di hari Rabu ini Berpikir Yang realistis Itu akan Banyak menolong Kamu Kalau kamu Bisa berpikir Realistis Sehingga Fokus kamu Adalah Fokus pada Tujuan Akhir kamu Jadi kamu Tidak terpengaruh Oleh Hal-hal Ini berkaitan erat juga Dengan hubungan Asmara kamu Berkaitan erat Dengan yang namanya Pendirian kamu Yang teguh Dan kondisi Keuangan Juga harus Fokus Jangan sampai Cashflow kamu Itu berantakan Di hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Ini Oke Semangat terus Buat kamu Yang punya Zodiac Taurus Kemudian selanjutnya Untuk kamu Yang punya Zodiac Gemini Ada kartu Six of Wands Dan ada Kartu Four of Wands Disini artinya Apa Untuk kamu Yang punya Zodiac Gemini Sepertinya Kamu Sedang Berada Di dalam Fase Yang Apa ya Berkaitan Dengan orang lain Atau sosial Begitu Di tengah Wabah virus Corona Yang saat ini Ada di negara Kita Sepertinya Memang Kamu Juga ada Wabah Yang lainnya Yaitu Wabah Dikatain Orang Atau Diomongin Orang Padahal Tidak sesuai Dengan Kenyataan Nah Apa yang harus Kamu Lakukan Seperti itu Ada dua Pilihan Yang harus Kamu Lakukan Yang pertama Adalah Kamu Tidak terpengaruh Dengan Omongan Negatif Orang Lain Kemudian Kamu Tidak Terlalu Mengambil Pusing Seperti itu Kemudian Kamu Emosi Itu Juga Tidak Salah Karena Dengan Kamu Seperti itu Kamu Akan Memperjuangkan Najib Kamu Memperjuangkan Keyakinan Kamu Sehingga Itu Akan Melatih Mental Kamu Juga Agar Supaya Tidak Terinjak Dengan Yang Namanya Keadaan Termasuk Sampai Dengan Saat Ini Kamu Masih Terinjak Dengan Kondisi Finansial Kamu Yang Agak Fluktuatif Naik Turun Dikarenakan Efek Muti Kamu Di Hari Rabu Ini Sehingga Tidak Perlu Dihawatirkan Dari Urusan Asmara Seorang Gemini Di Hari Rabu Ini Oke Selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Disini Ada Kartu Ten Of Cup Dan Kemudian Ada Kartu Three Of Sword Sebenarnya Disini Berkaitan Dengan Yang Namanya Karakter Disini Kalau Bisa Kita Lihat Bisa Saya Baca Dari Kedua Kartu Ini Cancer Aslinya Baik Aslinya Baik Banget Cancer Seorang Cancer Aslinya Baik Banget Tetapi Terkadang Memang Seperti Kondisi Di Hari Rabu Ini Cancer Sering Banget Yang Namanya Dikecewakan Dianati Disakiti Sering Banget Cancer Seperti Itu Karena Apa Karena Memang Cancer Terlalu Baik Terlalu Peduli Dan Tidak Ada Pikiran Negatif Dengan Keadaan Nah Kalau disini Bisa kita Lihat Cancer Itu Sebenarnya Juga Bisa Keras Juga Bisa Kasar Itu Kalau Sudah Kepepet Dan Merasa Terancam Itu Semua Akan Cancer Lakukan Pada Saatnya Nanti Ketika Untuk Melindungi Diri Sendiri Atau Bahkan Orang Lain Sama Halnya Dengan Logo Zodiac Cancer Kepiting Kalau Kita Ganggu Pasti Dia Akan Nyapit Kalau Nyapit Itu Sakit Karena Makanya Jangan Sakiti Seorang Cancer Kalau Kamu Juga Tidak Mau Merasakan Sakit Yang Lebih Parah Lagi Dan Memang Kepiting Tapi Nanti Kalau Digoreng Jadi Kepiting Goreng Enak Kemudian Dari Urusan Asmara Hati-hati Ada Orang Yang Iri Dengan Hubungan Kamu Kebahagiaan Kamu Akan Ada Yang Berusaha Untuk Merusak Kebahagiaan Kamu Kamu Harus Berhati-hati Kalau Untuk Urusan Keuangan Masih Stabil Masih Flat Dengan Kondisi Lockdown Seperti Ini Masih Sama Seperti Hari Kemarin Jadi Ya Begini Begini Ajalah Untuk Urusan Keuangan Kamu Di Hari Rabu Ini Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Setelah Zodiac Cancer Kita Bacakan Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Singa Atau Leo Berkaitan Dengan Pikiran Kamu Dan Seven Osword Yang Mempengaruhi Juga Dengan Pikiran Kamu Intinya Gini Kamu Terlalu Banyak Mikir Makanya Di Hari Rabu Ini Usahakan Just Duit Lakukan Sekarang Tanpa Banyak Alasan Lakukan Sekarang Tanpa Menunda Nunda Nekat Ambil Resikonya Kalau Kamu Berani Mengambil Resiko Maka Semuanya Akan Berjalan Baik Lagi Kalau Kamu Terlalu Hati Hati Dan Kamu Tidak Berani Mengambil Resiko Ya Akan Seperti Ini Seperti Dalam Kondisi Seperti Ini Nah Terus Yang Kedua Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Bagaimana Untuk Mengatasi Pikiran Kamu Yang Kacau Seperti Ini Yang Kedua Buat Target Sesuai Dengan Kemampuan Kamu Kalau Kamu Bisa Punya Target Maka Dengan Adanya Target Kamu Pastikan Akan Berusaha Untuk Mencapai Memenuhi Target Tersebut Nah Hal Itu Yang Harus Kamu Lakukan Terutama Di Akhir Bulan Maret Tahun 2020 Ini Untuk Menyambut Bulan April Nanti Jadi Target Ini Harus Kamu Sesuaikan Dengan Kemampuan Kamu Dan Kamu Wujudkan Nanti Di Awal Bulan April Tahun 2020 Termasuk Untuk Urusan Asmara Target Kamu Apa Tahun Ini Mau Menikah Yaudah Kamu Harus Mengusah Untuk Bisa Menikah Tahun Ini Kalau Untuk Urusan Keuangan Target Kamu Apa Pencapaian Kamu Di Akhir Maret Ini Kamu Punya Uang Sekian Untuk Kamu Bisa Save Kamu Investasikan Yaudah Target Kamu Berarti Itu Jadi Buat Target Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kemampuan Kamu Oke Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Di Dan Knight Oswald Disini Berkaitan Dengan Kondisi Keadaan Kamu Di Hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Sepertinya Kamu Ada Apa Ya Kalau Bisa Kita Lihat Ada Semacam Ada Ketakutan Ketakutan Dalam Langkah Tapi Tujuan Kamu Tinggi Tapi Ketakutan Ketakutan Masih Menghambat Kamu Nah Kalau Secara Psikologis Bisa Kita Lihat Yang Namanya Manusia Itu Dilahirkan Dengan Dua Rasa Takut Yang Pertama Rasa Takut Jatuh Dan Takut Atau Kaget Dengan Yang Namanya Suara Keras Nah Sedangkan Ketakutan Ketakutan Kamu Yang Lainnya Itu Akan Tumbuh Akan Berjalan Seiring Dengan Proses Kamu Berkembang Jadi Itu Semua Akan Terjadi Ketakutan Itu Pasti Akan Terjadi Ketika Kamu Dalam Posisi Berproses Dan Ketakutan Itu Terjadi Juga Dari Lingkungan Sekitar Kamu Makanya Kenapa Dari Awal Tahun 2020 Di Video Yang Berkaitan Erat Dengan Zodiac Virgo Kamu Harus Menghindari Orang Orang Yang Toksik Orang Orang Yang Tidak Penting Dengan Kehidupan Kamu Karena Itu Akan Mempengaruhi Masa Depan Kamu Kemarin Kalau Untuk Ramalan Seperti Zodiac Virgo Di Ibarat Kata Buah Kalau Begitu Juga Dengan Kamu Kamu Ini Suci Kamu Ini Baik Kalau Kamu Bergaul Dengan Kondisi Yang Kurang Baik Maka Kamu Akan Tercemar Dengan Keadaan Itu Ngerti Nggak Sebenarnya Go Virgo Ngerti Nggak Itu Jadi Intinya Seperti Itu Untuk Kondisi Virgo Di Saat Ini Untuk Kondisi Keuangan Sebenarnya Cukup Stabil Cukup Baik Di Hari Ini Jadi Tidak Terlalu Banyak Khawatir Meskipun Harus Berhati-hati Tetap Harus Berhemat Tetap Di Tengah Kondisi Lockdown Seperti Ini Untuk Urusan Asmara Untuk Urusan Asmara Sepertinya Kamu Juga Harus Berhati-hati Karena Mungkin Akan Ada Masalah Baru Yang Akan Muncul Dalam Kondisi Seperti Saat Ini Jadi Salah Paham Komunikasi Kurang Terus Kecurigaan Pasti Akan Muncul Masalah Masalah Baru Seperti Itu Di Hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Ini Oke Semangat Terus Go Virgo Di Hari Ini Kemudian Setelah Virgo Kita Bacakan Zodiac Libra Ada Kartu Ed Oxford Dan Ada Kartu Sun Seperti Apa Bacaan Untuk Libra Disini Kalau Bisa Kita Lihat Libra Itu Sepertinya Kenapa Dia Merasa Sedih Hari Ini Saya Juga Heran Kenapa Libra Sedih Biasanya Pisces Tapi Di Hari Rabu Ini Sepertinya Yang Sering Sedih Libra Atau Karena Banyak Tugas Numpuk Atau Karena Kamu Sekolah Online Jadi Kamu Sedih Atau Seperti Apa Yang Membuat Kamu Merasa Sedih Itu Sebenarnya Diri Kamu Sendiri Yang Terlalu Memikirkan Sesuatu Yang Seharusnya Kamu Bodo Amatin Yang Seharusnya Hal Itu Yang Paling Dominan Di Hari Rabu Ini Dan Hari Ini Hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Pada Akhirnya Kan Pikiran Kamu Yang Berlebihan Itu Malah Menyiksa Diri Kamu Sendiri Nah Makanya Kamu Di Hari Rabu Ini Perlu Yang Namanya Sang Pencerah Nah Siapa Sang Pencerah Itu Ya Diri Kamu Sendiri Semuanya Tergantung Kamu Kamu Mau Berada Bagaimana Untuk Bisa Berubah Lebih Baik Lagi Gak Usah Pikirin Hal-hal Yang Tujuan Kamu Itu Yang Paling Penting Kalau Kamu Masih Terus Seperti Ini Memikirkan Hal-hal Yang Tidak Penting Hal-hal Yang Seharusnya Kamu Abekan Malah Kamu Jadikan Suatu Beban Pikiran Kamu Akan Seperti Ini Terus Makanya Kamu Ini Akan Terjadi Ketika Kamu Bisa Mengatasi Ini Maka Akan Ada Yang Namanya Sang Pencerah Termasuk Dalam Kondisi Keuangan Kondisi Keuangan Yang Ruwet Pasti Bisa Diatasi Yang Bisa Siapa Kamu Sendiri Yang Jalani Kehidupan Kamu Sendiri Nah Ini Semua Tergantung Kamu Mau Berubah Menjadi Lebih Baik Atau Mau Gini Gini Aja Urusan Asmara Pun Juga Sama Mau Gini Gini Aja Atau Mau Lebih Serius Lagi Semua Tergantung Pada Diri Kamu Seorang Libra Di Hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Ini Oke Libra Semangat Ya Oke Setelah Zodiac Libra Kita Bacakan Zodiac Scorpio Kalajengking Three Of Ones Dan Dead Hati-hati Tak saranku Yoh Gokoi Sing Dwi Zodiac Scorpio Kudu Hati-hati Saat Ini Kan Virus Corona Sudah Kebar Kita Juga Berharap Bersama Sama Virus Ini Segera Berakhir Loh Wangi Niki Juga Duit Untuk Kurusan Dead Ini Yang Harus Scorpio Khawatirkan Ini Masalah Duit Masalah Duit Yang Harus Mengkhawatirkan Kenapa Karena Kondisi Seperti Ini Kondisi Ekonomi Scorpio Itu Agak Sedikit Ruet Agak Sedikit Kacau Maka Beban Seorang Scorpio Itu Ternyata Sampai Dengan Saat Ini Adalah Masalah Duit Masalah Money Masalah Rupiah Jadi Seperti Apa Ya Seperti Duit Duit Itu Bagi Scorpio Kayaknya Gini Belum Sempat Memiliki Tetapi Sudah Ditinggal Pergi Jadi Uang Itu Belum Sempat Dimiliki Tapi Uang Sudah Pergi Diluan Uang Itu Belum Sempat Dimiliki Tapi Scorpio Sudah Dipaksa Sadar Diri Dengan Kondisi Seperti Ini Duit Terus Kemudian Scorpio Sudah Dibikin Sakit Hati Duluan Yang Namanya Duit Belum Sempat Memiliki Duit Banyak Malah Sudah Disakiti Duluan Nah Intinya Gimana Intinya Dengan Kondisi Seperti Ini Saya Sarankan Bagi Kamu Yang Zodiac Scorpio Atau Siapapun Itu Harus Berani Memanajemen Keuangan Apalagi Kondisi Ekonomi Kita Saat Ini Kalau Bisa Saya Katakan 70% Dalam Kondisi Kekacauan Kenapa Karena Wabah Ini Memang Sangat Dampaknya Impactnya Besar Sekali Bagi Negara Kita Sektor Pariwisata Kita Collapse Sektor Ekonomi Kita Collapse Jadi Ini Harus Bagaimana Memencu Kita Untuk Bersatu Sama Sama Berdoa Semoga Wabah Ini Bisa Segera Berakhir Nah Begitu Hal Ya Sudah 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 Dengarkan Tadi Untuk Kamu Yang Zodiac Skorpio Sudah Merasakan Dampak Ekonomi Dari Wabah Virus Corona Ini Tetapi Tetap Menang Karena Nanti Di Pertengahan Tahun Saya Berharap Bersama Sama Ini Semua Bisa Terjadi Untuk Skorpio Terutama Kondisi Keuangan Kamu Pasti Akan Membaik Pada Saat Nanti Jadi Yang Harus Bisa Kamu Syukuri Saat Ini Harus Bersyukur Dengan Apa Yang Kamu Tetap Semangat Dan Kita Harus Perdoa Terus Semoga Virus Ini Bisa Segera Berakhir Dan Bisa Segera Diatasi Untuk Skorpio Urusan Asmara Sepertinya Masih Cukup Baik-baik Saja Three Of Ones Artinya Berada Dalam Fase Yang Jelas Berada Dalam Fase Tujuan Yang Jelas Mungkin Kalau Kamu Yang Menikah Tahun Ini Skorpio Akan Dilancarkan Untuk Yang Menikah Tahun Depan Sepertinya Planning Itu Harus Kamu Susun Dimulai Dari Sekarang Ini Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Skorpio Di Hari Rabu Tanggal 25 Maret Tahun 2020 Yang Terakhir Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Ada Kartu Knight Of Sword Dan Ada Kartu Five Of Cup Disini Artinya Apa Disini Artinya Five Of Cup Ini Menggambarkan Rasa Sepertinya Untuk Sagittarius Sepertinya Kalau Untuk Yang Kuliah Di Rumah Yang Namanya Kasur HP Colokan Charger Kuota Itu Adalah Empat Hal Yang Sangat Mendukung Di Dalam Fase Lockdown Seperti Saat Ini Jadi Apa Di Tengah Fase Lockdown Ini Sepertinya Kamu Lebih Apa Ya Lebih Me Time Dengan Diri Kamu Sendiri Adanya Kasur HP Colokan Kuota Yang Melimpah Itu Juga Gak Bisa Santai Dengan Kondisi Lockdown Seperti Saat Ini Harus Punya Planning Kedepannya Seperti Apa Nah Disini Usahakan Walau Dalam Kondisi Lockdown Seperti Ini Kamu Harus Punya Mindset Yang Positif Setelah Ini Kamu Harus Seperti Apa Terus Kemudian Kamu Juga Harus Punya Apa Ya Punya Cara Bagaimana Menyelesaikan Masalah Yang Kamu Hadapi Kamu Fase Keuangan Juga Harus Bagaimana Cara Mengatur Uang Yang Baik Di Tengah Kondisi Seperti Saat Ini Dan Yang Terpenting Adalah Bagaimana Cara Kamu Memanajemen Waktu Supaya Waktu Kamu Tidak Terbuang Sia-sia Untuk Urusan Asmara Ya Pikirkan Itu Baik-baik Dengan Pasangan Kalau Ada Masalah Dibicarakan Baik-baik Jangan Terlalu Menuruti Ego Satu Sama Lain Urut-urutannya Urut Seperti Zodiac Pada Umumnya Ada Capricorn Aquarius Pisces Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Dan Sagittarius Untuk Menit Keberapa Silahkan Baca Di Deskripsi Atau Silahkan Tulis Di Komentar Zodiac Kamu Ada Di Menit Keberapa Dan Ramalan Untuk Tanggal Lahir Buat Kamu Yang Lahir Di Tanggal 25 Disini Ada Kartu The Full Dan Disini Ada Kartu Knight Of Cup Disini Artinya Kamu Kok Merasa Hidup Yang Kamu Jalani Seperti Saat Ini Kok Sepertinya Tidak Nampak Yang Namanya Perubahan Di Dalam Kehidupan Kamu Padahal Kamu Sudah Berusaha Kerja Keras Berusaha Untuk Terus Maju Kedepan Mengabaikan Segala Bentuk Halangan Dan Rintangan Tetapi Kok Kamu Masih Merasa Kehidupan Kamu Gak Bisa Berharap Semuanya Akan Baik Baik Saja Semuanya Harus Kamu Perjuangkan Baik Dari Sisi Ekonomi Sisi Keuangan Maupun Dari Sisi Asmara Kamu Jadi Yang Terpenting Saat Ini Bagaimana Kamu Bisa Memperjuangkan Itu Semua Mengubah Prinsip Kamu Yang Berharap Semua Baik Baik Saja Maka Semuanya Harus Kamu Ubah Agar Semuanya Menjadi Baik Baik Saja Kemudian Jangan Pernah Yang Namanya Ngerasa Hidup Gini Gini Aja Karena Yang Namanya Hidup Mau Berubah Atau Tidaknya Semua Tergantung Kamu Oke Ini Adalah Ramalan Tanggal Lahir Buat Kamu Yang Lahir Di Tanggal 25 Oke Semua Sudah Saya Bacakan Buat Kamu Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Zodiac Harian Subscribe Channel Zodiac Harian Buat Kamu Yang Baru Bergabung Dan Buat Kamu Yang Sudah Bergabung Jangan Lupa Untuk Terus Saksikan Video Video Terbaru Dari Zodiac Harian Sekian Terima Kasih Jangan Lupa Jaga Kesehatan Tetap Cuci tangan Keep Safety Semoga Saya Kamu Dan Keluarga Kamu Diberikan Kesehatan Dan Semoga Wabah Virus Corona Ini Bisa Segera Berakhir Dalam Sekian Terima Kasih Dan Sampai Jumpa